Intro Berlokasi di Hotel Kuning, Cirebon, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kaupaten Cirebon, melalui bidang destinasi dan industri pariwisata, memberikan bimbingan secara teknis kepada 15 desa yang sudah memiliki kelompok sadar wisata. Bahkan sejumlah kepala desa atau kuhu hadir secara langsung, karena kuhu yang memiliki kebijakan untuk bisa mengembangkan potensi wisata di desanya dengan anggaran desa yang ada. Dalam BIMTEK ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Disbutpar mewakili Kepala Disbutpar. Sek Disbutpar Amin Mugni menjelaskan bahwa melalui BIMTEK ini diharapkan desa bisa memiliki motivasi, agar mendukung kemajuan sektor pariwisata di desa, sehingga akan berdampak pada pendapatan bagi desa. Harapan dari kegiatan ini yaitu untuk menyelamatkan persepsi bahwa kita di Kabupaten Cirebon ada potensi pariwisata yang bisa dikembangkan. Kemudian yang kedua, harapannya Pak Darwis juga mampu menjembatani berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pariwisataan melalui dinas dengan desa. Karena bagaimanapun desa adalah sebagai pelaksana daripada kegiatan pariwisata. Harapannya pariwisata di Kabupaten Cirebon bisa maju, bisa mengembang. Usai BIMTEK, Pak Darwis ini akan diajak untuk melakukan studi tiru ke desa Candirejo Borobudur Magelang, agar Pak Darwis memiliki pengalaman dan bisa menerapkan keilmuan yang telah dilakukan desa yang sudah maju dalam hal kepariwisataan. Secara teknis yang pasti ada perencanaan kami untuk teman-teman Pak Darwis ini harus mengerti tentang knowledge, keilmuan. Bagaimana sih menerapkan tentang sabta persona dan lain sebagainya. Kedua, experience. Experience itu adalah pengalaman. Pengalamannya harus studi tiru ke daerah yang lain. Pilihannya kami itu di desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Karena desa Candirejo sudah masuk ke dalam desa wisata berkembang, mendekati maju. Karena ada tiga kata-kata. Diharapkan desa wisata yang sudah dicanangkan di wilayah Kabupaten Cirebon bisa terus dikembangkan. Selain itu, ke depannya, Disput Par akan memfasilitasi Pog Darwis agar bisa mendapatkan sertifikasi. Tim Liputan RCTV Cirebon